Ternyata begini cara bikin bolu yang lembut, empuk, dan enak banget Yang mau resepnya dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya Pertama-tama, siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur Pakai yang suhu ruang Lalu, tambahkan dengan 150 gram gula pasir Kemudian, 1 sendok teh emulsifier atau SP Bisa juga diganti dengan TBM atau ovalet Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila atau vanila pupuk Selanjutnya, ini kita mixer Mixer sampai tercampur rata, gulanya larut, adonannya mengembang, kental, dan berjejak Gunakan kecepatan mixer paling tinggi Nah ini, adonannya sudah mengembang dan berjejak Tandanya berjejak bila kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Lanjut, masukkan juga 150 gram tepung terigu 15 gram tepung maizena 20 gram susu bubuk Dan 1,4 sendok teh garam Baiknya, ini diayak dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil Kalau sudah, mixer semua sampai tercampur rata Gunakan kecepatan mixer paling rendah Terakhir, tubang 150 ml minyak sayur Kita mixer lagi sebentar sampai rata Setelah itu, aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di lapisan paling bawah Bisa gunakan teknik aduk balik seperti ini Sekarang, aku mau ambil sedikit adonannya untuk motif Dan ini kita sisihkan Untuk adonan yang banyak, aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya Lalu ini aku aduk sampai rata Dan ini sudah siap untuk kita cetak Siapkan loyang tulban dengan ukuran 20 cm Olesin loyang dengan margarin Kemudian tuang adonannya Kalau sudah, tuang adonan motif di atasnya Lalu beri motif sesuai selera Nah ini sudah siap untuk kita kukus Sebelumnya, pastikan kukusan sudah panas dan air kukusannya mendidih Lalu masukkan adonannya Ini kita kukus selama 35 menit atau sampai matang Bisa gunakan api sedang cenderung kecil Ini bolunya mengembang sempurna Tapi bagian motifnya nggak kebentuk ya Kalau teman-teman tahu ini kenapa Bisa komen di bawah ya Bolo kukus pandannya sudah jadi Walaupun motifnya nggak sempurna Tapi beneran ini tuh lembut banget Enak dan cocok dijadikan sasian saat di rumah Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!